Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mas Agus akan mereview sebuah sigmat atau orang bilang jangka sorong atau disebut juga kaliper. Kali ini yang akan kita bahas adalah sigmat digital ya. Karena sesuai dengan perkembangan zaman ini lebih gampang, efisien, tidak perlu melihat berapa sih berapa susah. Jadi ini langsung nanti di monitor akan kelihatan. Emang untuk harga ini lebih mahal daripada yang manual gitu. Sebelum saya lanjutkan tentang video ini, jangan lupa subscribe dan like untuk video ini agar selalu channel ini berkembang serta berbagi. Karena subscribe juga termasuknya amal berbagi. Jadi, apa aja sih kita bahas bagian-bagiannya dulu ya. Ini namanya rahang atas. Nah, ini kan ini gerak nih. Berarti ini rahang atas yang tetap, ini rahang atas yang bergerak. Ini rahang tetap bagian bawah. Ini rahang yang bergerak, rangka sorong bagian bawah. Kenapa bilang jangka sorong? Karena ini disorong. Nah, terus ini pengatur kalau pengunci ya, pengunci kalau ini udah set berapa ini dikunci. Jadi ini nggak bisa gerak lagi. Nanti baru dilihat kalau tempatnya sempit. Terus ini ada in atau milimeter. Jadi ini tombol untuk kita ukur satuannya apa? Inci apa mili gitu. Karena kadang-kadang kalau Amerika Amerika pakai in, kalau kita biarnya pakai mili misalkan. Terus ini origin. Jadi untuk menyenterkan origin. Pasin, ngepasin. Terus ini on off. Ini untuk matiin dan hidupin. Terus ini zero atau ABS. Ini fungsinya untuk ngenolin. Biar nol dulu sebelum dipakai. Terus disini ada apa sigmat tempat baut. Ini ada untuk apa untuk batu baterainya ada disini ya. Batu baterainya. Nah, ini tempat untuk pemegang nih. Untuk gerakin pakai tangan nih. jempol kita jempol kita nih. Pak Ew gini nih. Ya. Jempol gini. Nah, ini ini gagang ini gagangnya. Nah, ini geraknya. Nah, ini yang Mas Naju bisa mundur. Ini namanya tangke ukur kedalaman. Jadi ini untuk mengukur kedalaman. Ini ini skala utama. Ini skala utama. Jadi kita ulang. Ini rahang tetap bagian atas. Ini rangka ini namanya sorong. Rahang sorong bagian atas karena dia yang bergerak. Ini rahang bawah tetap. Ini rahang bawah untuk bergerak. Terus ini skala skala utama. Ini milimeter satuannya skala utama. Ini namanya tangke ukur untuk mengukur kedalaman. Ini 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 harus kondisinya ini harus harus rata. Tidak boleh ini kalau dipergang ini tidak boleh bergelombang atau cacat atau retak atau ini harus rata. Terus ini harus runcing. Harus runcing. Ini standar ya kita ngomong standar. Atas juga sama ini harus runcing. Ini biasanya untuk mengukur benda nih. Contoh ini ada benda ini mengukur benda bagian luar nih. Gini cara mengukurnya nih. Benda luar. Ini atas ini kan benda bagian dalam. Tuh. benda bagian dalam. Nih. Untuk mengukur inner diameter atau bagian dalam ya. Ini mengukur bagian dalam. Ini mengukur bagian luar. Atau misalkan ini untuk mengukur tuh. Gitu. Untuk mengukur. Nah ini kan nggak bisa mengukur begini. Ini kan bolong makanya mengukurnya pakai gini. Tuh. Gitu. Nah cara memakainya langkah yang pertama kita lakukan on dulu. Ini on. Nah ini untuk on off tuh kan. On mati dipencet. 0 0 0 milimeter berarti satuannya milimeter 0 angka pertama itu ukurannya bawahnya itu komahnya berarti 2 digit ini 2 digit di bawah belakang komah ya. Nah sekarang misalkan ini begini kok nggak 0 0 ini harus sampai 0 ini harus rapat ini rapat 0 pasti ini kalau normal kalau nggak rapat-rapat gimana ini ngenolinnya 0 tuh 0 pencet 0 nih di 0 pencet 0 nah 0 itu 0 ngenolin tuh terus ini kan milik bagaimana menjadi inci ini yang dipencet nih inci pencet tuh berarti tulisannya ini inci in 0 berarti ada 1 2 4 huruf di belakang angka ya kan yes inci ini in berarti ini inci atau mili ini mencetnya ini tuh tuh mili kita mili ya makanya ya inci juga boleh aja tapi ini kita biasanya kan mili yang dipakai di Indonesia mili setelah ini ini bersih nih harus bersih ini ujung juga bersih ini rapat nih bagusnya berarti ini masih bagus kalau rapat rapat runcing runcing mili terus kita mengukur sebuah benda contoh ini ada benda berapa outernya ini gitu kan outernya berapa ya contoh kita gambar ya contohnya begini ada lingkaran nih ada lingkaran tuh ada lingkaran gitu ini berapa sih gitu kan diameternya berapa kita ukur diameternya nih ingat saat saat tekan ini biasa gak usah tekan-tekan gak usah kalau tekan minus tuh berarti salah biasa nah tekannya biasa aja normal sekarang sekarang kita ukur berapa 21,82 mm 20 mana tadi nih 21 nah ini kok ini nah gerakan biar gak gerak gimana misalkan ini tempatnya usah ini di ini dimatiin ini dicopot tuh tidak bergerak tuh kan ini gak bisa digerak-gerakin gitu dan dicatat kita ulang 21 nih kita harus begini ukurnya 21,77 21,77 mm gitu saya maunya inci ya diulang nih 0,8570 berarti diameter 0,8570 inci gitu nah ini untuk rahang tetap yang rahang bagian bawah rahang bagian atas buat apa buat ngukur benda-benda yang ada di dalam contohnya ini nih inner nya berapa gitu kan menggunakan kalau ini kan gak bisa tuh gak bisa gak pas pakenya ini dipepetin lurus ini masuk masuk ini masuk harus lurus ya berapa diameter 15,47 15 harus sampai di ngukurnya harus berapa titik jangan satu titik aja siapa tahu dia bentuknya opal 15,68 15,67 15,68 berarti ini bulat ya 15,68 milimeter gitu nih terus cara ngukurnya lagi misalkan nih ini kalau dari samping ini kan begini terus dari samping ini garis umbunya nih ini berapa tingginya ini berapa menggunakan yang ini lagi yang bawah 16 tuh 16 milim 16 komah 00 kan gak dibaca berarti 16 milimeter tuh berarti bendanya begitu ini bawa ke bengkel udah langsung bisa dibuat ini di tukang bubut apa ini langsung bisa jadi ini inernya udah ketemu outernya udah ketemu tingginya udah ketemu 16 tebel misalkan kan gak perlu kan tinggal 21,77 dikurangi 15,68 kan akan ketemu tebelnya ini nih tebelnya ini atau bisa diukur juga begini tapi kan gak gak salah ya kalau gini nih tebelnya 3,06 tuh tuh 3,02 tuh 3,03 ini karena masih ning gitu tapi tentunya 3 gitu ini cara ngukur menggunakan sigmat tau pakai ini tadi tuh ukur ukurnya begitu bisa begitu dalam ya pakai yang dalam tuh nah sekarang fungsi ini gimana fungsi ini untuk mengukur kedalaman tadi misal dari sini ke sini berapa pakai ini aja nih ini dipasin masukin set ini masuk ini dipasin ini harus lurus nih ini sampai ini lurus nah sekarang kita baca 21,08 berarti dari sini nih dari sini sampai bawah ini ini 21,08 jadi ini fungsinya untuk kalau enggak ini begini ini untuk ngukur ya ditaruh nih tuh tadi berapa 16 kan nih sekarang kita lihat 16 sama sama yang tadi nih 16 gitu sama aja tuh 16 16 kita lihat tuh 16 sama jadi ukurnya gini ini dipasin tuh pas gitu tekan-tekan tuh kayak gitu jelas ya gampang tapi ingat ini nih yang perlu diingat cara megang ini set gitu enggak usah tekan-tekan enggak usah harus pas saja set caranya asal ini 0 berarti kamu udah bener tuh kalau ditekan terus ya jadi 0 min 0,0 atau berapa ini juga sama ini kan 16 ini 16 kalau ini kita tekan tuh 15,98 kita tekan lagi jadi salah harus pas aja set 15,99 16,91 sekitar 16 berarti tuh ya kan jangan ditekan-tekan terus nanti jadi salah pas in aja kalau di tangan kita ini sakit berarti ini salah ngukurnya harus set udah gitu ini cara menggunakan sigmat digital nih merknya mitutoyo ini termasuk sigmat yang bagus ini recommended ini mahal tapi kalau yang biasa ya murah lah ada 1 juta gitu tergantung jadi saat kamu membeli ini macam-macam ada yang 200 ada yang 300 gitu ada yang panjang bentuk sigmatnya juga ini rahangnya ada yang bisa di bisa di apa di setting sini di setting modelnya jadi nanti kalau kamu mau beli dilihat fungsinya ya ini yang umum ini begini kalau ada yang ini nanti bisa di setting ini bisa dipanjangin pendekin gitu ada jadi kamu sesuaikan dengan kebutuhannya bisa dilihat di katalog di online ya di internet bisa dicari harganya berapa merk ini harganya berapa gitu untuk sementara ini masih impor ini dari Jepang ini Jepang ini merk Jepang demikian tadi pembahasan singkat tentang sigmat atau dibilang sigmat digital atau orang bilang juga kaliper ada juga bilang jangka sorong ini digital semoga semoga bisa memakai untuk kalangan anak STM untuk para mekanik-mekanik yang biasa ngoprek mesin untuk orang-orang bengkel mesin bubur segala macam ini itu kayak gini ya kayak gini luarnya saratnya ini harus dibersihin tadi harus bersih jangan ini jangan kena cairan jangan kena kotoran ini harus nanti biar membacanya biar akurat jangan jatuh gak boleh jatuh gak boleh kena panas berlebih nah ini jangan sampai patah nih terus bagus lagi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah sistemnya itu udah di audit udah ISO ini biasanya dikalibrasi dikalibrasi setiap setahun sekali sehingga layak pakai atau enggak alat pokoknya alat-alat yang berhubungan dengan timbangan yang berhubungan dengan digital-digital gini di Tera kalau katanya nah ini nanti dikasih sertifikat disini ada ditempel bahwa ini udah udah di kalibrasi sekarang ada sih kalibrasi misalkan independen atau kalibrasi untuk lembaga yang kalibrasi udah ada bisa disersing ya demikian pembahasan tentang sigmat kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jadi ladang amal buat saya terima kasih dan tolong jika bermanfaat video ini channel ini di subscribe biar terus berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturun wun terima kasih Terima kasih.